Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia Chris Bowen mengatakan pembebasan terpidana bom Bali Umar Patek di Indonesia akan menjadi perhatian bagi warga Australia. Ya, sebab warga negeri Kangguru ini kehilangan banyak orang tercinta dalam serangan terorisme ini. Patek dibebaskan bersyarat pada Rabu 7 Desember dan pada hari yang sama seorang pelaku bom bunuh diri yang pernah dipenjara atas tuduhan terorisme menyerang sebuah kantor polisi di Provinsi Jawa Barat. Patek dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada 2012 atas keterlibatannya dalam pengeboman yang merengobrak ngabrikan dua klub malam di Bali, menewaskan 202 orang termasuk 88 warga Australia dan 38 warga Indonesia. Bowen mengatakan pemerintah Australia telah membuat representasi yang tepat kepada pemerintah Indonesia tentang memastikan Patek akan terus diawasi. Patek merupakan anggota kelompok militan Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada Agustus karena berperilaku baik di penjara. I think it's important that Australia maintains strong dialogue with Indonesia so we can have those discussions and that's exactly what we will do. These issues do come up in the relationship between all countries but particularly between Australia and Indonesia with different legal systems. It's appropriate that the Australian government make strong representations to the Indonesian government which we have done and will continue to do. Australians have every right to be disappointed and concerned by this news.